Oke, di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Infinix. Yap, ini adalah flagship mereka dan langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, bumper dulu! So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Dan ini adalah Infinix Zero 5G, smartphone terbaru dari Infinix yang merupakan flagship mereka di tahun 2022 ini. Jadi smartphone ini aku dikirimin sama Infinix langsung buat dibahas di channel ini. Dan ini ngomong-ngomong adalah unit globalnya ya, tapi katanya sih harusnya sama ya, sama unit yang bakal rilis resmi di Indonesia. Oke, langsung aja buat boxnya panjang seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada logonya Infinix, di sini ketulis Zero 5G. Di sebelah sini ya, di bagian bawah kanan, ini ada ketulis Zero 5G Now. Lalu di pojoknya, ini ketulis varian kapasitasnya 8x128GB. Di sebelah kiri sama, ada tulisan Zero 5G Now. Di sebelah kanan sama, Zero 5G Now. Di bagian atas ada logonya Infinix. Di bagian bawah ini kita bisa lihat ada keterangan nomor IMEI-nya. Oke, ini ada nomor IMEI. Terus warnanya ini yang horizon blue. Oke, di sini ada keterangan warnanya juga ya, kecil. Dan di bagian belakang, ini di bagian belakangnya ada beberapa key selling point-nya. Tapi, nggak usah deh. Ini langsung aja kita buka. Karena aku juga udah penasaran sama smartphone yang satu ini. Oke, langsung kita buka. Oke, kita langsung disambut sama smartphone-nya. Oke, tapi kita singkirin terlebih dahulu. Ini kita dapat, oke. Ini customer service card. Terus di bagian bawahnya, ini tinggal kita tarik ya. Oke, di bagian sini ada douche-nya ternyata. Dan ini kita dapat case. Dapat dollar x-club. Dapat SIM tray ejector. Lalu, udah ya? Udah, cuma itu aja. Lalu di bagian bawahnya, oke. Kita dapat kepala charger. Ini dia. Ini outputnya, kalau nggak salah sih, 33 Watt. Ya, betul banget. Ini punya output 33 Watt maksimum. Lalu ada kabel charging USB-A to USB Type-C dengan aksen berwarna orange. Dan kita juga masih dapat earphone. Oke. Gitu aja buat isinya. Ini kita beresan terlebih dahulu. Kita langsung mau fokus ke smartphone-nya ini. Oke. Jadi ini adalah smartphone-nya. Di sini kita tulis beberapa key selling point yang lebih sedikit daripada yang di belakang tadi. Pertama ada 5G Network Lightning Fast 5G. Ya, smartphone ini karena namanya 05G. Jaringan ini pasti udah 5G punya ya. Terus buat chipset-nya sendiri pakai D900 atau Dimensity 900. Fabrikasinya 6 nanometer. Dan punya embel-embel master processor. Gaming master processor. Terus, ketulis juga nih. Uniframe, Unicurve, Design. Ini curve gitu ya model kameranya. Jadi, nanti kita bakal lihat lah di bagian belakangnya kayak gimana. Lalu ini ada 30x zoom kamera system. Oke. Buat zoom-nya sebenarnya optikal-nya cuma 2x ya. Mungkin 30x ini perpaduan dengan digital zoom-nya ya. Jadi, menghasilkan foto yang harusnya kalau mereka berani nyantumin 30x zoom kamera system. Harusnya 30x-nya harusnya masih oke. Nanti kita bakal cek juga. Oke. Ini dia di bagian belakang. Langsung aja kita dorong. Wow. Seperti ini desain bagian belakangnya. Ini varian horizon blue yang aku pegang. Ini glossy ya. Ini kita lepas dulu nih sticker di bagian belakang. Oke. Jadi, desainnya seperti ini. Ini mengingatkan sama brand sebelah ya. Flagship-nya brand sebelah di tahun sebelumnya. Di bagian frame-nya kameranya. Ini melengkung gini. Oke. Di sini ada 3 buah kamera. Ada 2 LED flash. Lalu ada tulisan AI. Di sini. AI 48MP ASPH. Itu aku juga nggak tahu maksudnya apa. Di bagian bawah ini kita bisa lihat ada ketulis Infinix 5G. Oke. Ini tadi bekas lem-nya ya. Terus di sebelah kanan. Oke. Fingerprint-nya ini masih di samping. Dengan ada ditemani juga sama tombol volume. Tombol fingerprint-nya jadi satu ya sama tombol power-nya. Dan ini. Oke. Enak klik. Lalu di bagian atas ini kita bisa lihat ada satu lubang. Kemungkinan ini lubang mic. Sebelah kiri ada SIM tray slot. Yang isinya kita mau lihat nih. Apakah triple slot? Oke. Ini kayaknya hybrid. Oh tidak. Ini triple slot. Jadi bolak-balik. Di bagian sisi satunya. Ini 2 buah nano SIM. Dan yang satu lagi. Ini buat slot microSD tambahan. Gitu. Oke. Terus kalau buat di bagian bawahnya. Ini ada lubang jack audio 3.5mm. Lubang microphone. Lubang USB-C dan grill speaker. Oh ya. Ngomong-ngomong speaker-nya ini masih mono ya. Belum stereo. Jadi emang sayang banget sih. Class entry level-nya aja. Mereka udah bisa ngasih speaker stereo. Tapi di flagship-nya kali ini belum. Yaudah. Lalu saja kita mau nyalain smartphone-nya. Kita mau setting-setting juga. Si Infinix Zero 5G-nya ini terlebih dahulu. Install beberapa aplikasi juga. Dan ambil foto-foto tentunya. Oke. Oke. Jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Zero 5G. Tapi sebelum itu bagian atas ini mau aku tutup dulu. Karena supaya di layar kalian enaknya lihat juga ya. Nggak ada yang mantul-mantul seperti itu. Oke. Di sini kita bakal bacain spesifikasi dari Infinix Zero 5G. Tapi sebelum itu kita mau ngetes dulu nih. Kecepatan baca fingerprint sensor yang ada di sebelah kanannya ini. Kayak gimana. Oke. Kita coba. Oke. Gitu ya. Oke. Lumayan cepat. Dan jarang terjadi miss juga. Ini berhasil terus ya. Oke. Aman buat fingerprint. Bagus buat ukuran yang ada di samping gini. Dan sekarang lanjut kita membacain spesifikasi dari Infinix Zero 5G. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipset sendiri. Infinix Zero 5G ini pakai chipset Mediatek Dimensity 900 5G. Jadi fabrikasinya ini 6nm pakai GPU Mali-G68MC4. Terus kalau buat varian internal atau kapasitasnya sendiri ini cuma ada satu ya. Kapasitasnya ini yang 8x128GB. Dengan RAM-nya itu yang model LPDDR5. Dan buat memorinya sendiri ini pakai UFS 3.1. Jadi udah yang paling oke buat ukuran smartphone. Terus lanjut kalau buat Android version ini pakai Android 11 ya. Jadi belum di update ke Android 12. Mungkin kedepannya bakalan dapat update ke Android 12. Tapi kita nggak tahu kapan. Cuma emang sayang banget. Dari awal belum ke install Android 12-nya. Jadi ini masih Android 11. Dengan XOS 10. Ini XOS terbaru dari Infinix. Yang tampilannya bisa kalian lihat. Di sini ada tabel-tabel seperti ini. Tampilannya ini cukup oke sih. Kalau buat ukuran UI smartphone. Kelihatan fresh gitu ya. Dan kalau di slide ke atas seperti ini. Oke. Tampilan control center-nya seperti ini. Hijau-hijau khas Infinix ya. Oke. Gitu kalau buat ke setting. Ya tampilannya seperti ini. Oke. Dan kalau buat baterainya sendiri. Infinix Zero 5G ini. Itu punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Kecepatan nge-charge-nya ini ada di 33 Watt. Kepala charger yang didapat juga udah 33 Watt. Kalau buat layar sendiri ini bukan AMOLED. Tapi layarnya ini masih IPS. Resolusinya ini ada di Full HD+. Luas layar ada di 6,78 inci. Dan punya refresh rate 120Hz. Yang bisa kalian matiin atau aktifin. Terserah kalian. Yang jelas refresh rate 120Hz. Udah enak banget buat dipake. Scrolling-scrolling. Misal kalian suka main IG. Atau Twitter. Ya. Ini bakal kerasa mulus buat layarnya. Oke. Kalau buat kecerahan layar sendiri. Emang gak terlalu terang. Ini peaknya ada di 500 nits ya. Dan kalau misal dimaksimalin seperti ini. Ya ini gak terlalu terang sih buat ukuran smartphone. Biasa aja. Bukan gak terang tapi biasa aja. Oke lanjut. Kalau buat layarnya seperti itu. Lalu kameranya nih. Kameranya di belakang ada 3 ya. Dimana ini ada kamera utama. Resolusinya ini 48MP. Terus ada telephoto 13MP. Ini 2x optical zoom ya. Dan yang satunya lagi ini 2MP. Cuma 2MP-nya ini aku gak tau. Kemungkinan sih depth sensor ya. Terus kalian di bagian depan. Ini ada 1 buah kamera nih. Ini bentuknya punch hole seperti ini. Ini punya resolusi 16MP. Oke. Kalau buat fitur-fiturnya sendiri. Jadi smartphone ini yang spesial sih. Gak ada ya. Yang spesial banget itu gak ada. Dan ya standar-standar aja sih. Buat fitur-fitur yang dikasih. Misalnya kayak adanya fingerprint tadi ya. Itu jelas sih lah. Buat ukuran smartphone zaman sekalian. Udah harus ada fingerprint. Terus ada gyroscope juga. Kalau buat speaker ini. Sayangnya masih mono ya. Jadi belum stereo. Jadi cuma di bagian bawah ini aja. Belum ada NFC. Terus ya udah paling itu aja sih. Buat fitur-fitur gak ada yang terlalu spesial. Di smartphone ini. Dan oke langsung aja. Aku mau nunjukin hasil foto-foto dari Infinix Zero 5C ini. Kalian bisa simak aja hasil foto-foto dan videonya berikut ini. Yo. Oke tadi kalian udah liat. Buat hasil foto-foto dari Infinix Zero 5C ini. Dan sekarang kita mau ngetes performanya pakai game. Seperti biasa yaitu adalah game PUBG Mobile. Dan langsung aja kita mulai gamenya. Let's go. Oke kita udah masuk ke dalam gamenya. Kalau buat settingannya sendiri. Ini kita lihat di grafik. Oke bawaan ada di HD High. Kalau Smooth. Oh oke. Udah bisa sampai Extreme. Ini bakal kita pilih yang Extreme aja. Terus kalau HD, HDR bisa sampai Ultra. Ultra HD harusnya belum bisa ya. Bentuk ada di HDR Ultra. Tapi kita bakal pakai Smooth Extreme-nya aja. Oke. Terus. Gairoscope lancar ya. Seperti yang aku bilang ini gairoscopenya hardware. Jadi buat dipakai. Kalian yang pakai fitur ini. Ya bakalan seneng sih. Karena ini gairoscopenya hardware. Oke langsung aja kita mau maju. Kita mau cari musuh. By the way ini agak gelap ya. Kita terangin sedikit. Nah seperti ini. Ini mulus enak ya. Dimensity 900. Di smartphone ini oke. Oke. Hati-hati. Oh oke oke. Kita coba sekali lagi. Waduh. AIM-nya bosok. Oke. Kita coba sekali lagi. Kalau mati yaudah deh. Ini musuhnya juga kebetulan jago ya. Oke. Kita coba ke sebelah kanan. Wih ada musuh. Oke. Kita dapet 1 kill. Tapi kita langsung mati. Yaudah. Gitu aja. Sementara buat ngetes performanya. Overall sih. Dari main PUBG aja. Aku udah cukup suka. Karena bisa kebuka smooth extreme. Dan performanya juga lumayan oke. Buat dipakai main game. Sekelas PUBG Mobile. Dan oke. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.